Intro Nah selamat pagi update tersemuanya Pemirsa Setia Sotomi Update.com Saya Oksa Batyar Kamsah Hari ini, hari ini Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Saya sudah berada di objek wisata siat di gunung Dapatnya di bawah kawan menuju jembatan gantung Suspension Bridge Ada yang spesial pada hari ini karena Bapak Wakil Menteri PLHK Republik Indonesia Hari ini akan menunjungi lokasi yang saya datangi Dan nanti kita akan coba eksplor Apa saja yang dilakukan Dan nanti kita akan tanya-tanya Sebenarnya kapan sih jembatan gantung ini akan segera dibuka Karena seperti kita tahu bahwa saat ini Objek wisata di situ gunung maupun di jembatan gantung Masih dalam penutupan sementara Akhirnya pandemi COVID-19 Ikuti selengkapnya bersama saya di Sikomeo.com di live Instagram kami Sikomeo.com di live Instagram kami Ya kunjungan saya adalah Untuk melihat, mengecek Kawasan-kawasan konservasi Termasuk Kawasan wisata yang ada di konservasi Dalam rangka ada Busi Kenormalan baru Kenormal Kita berharap Kalau ini nanti Laik dibuka Kalau status Wilayah kekuatan supabuni Sudah biru Mungkin kita Ketimbangkan juga untuk dibuka Kawasan-kawasan seperti ini Dengan menggunakan Portofol COVID-19 baru Yang ketat Kan kalau ketentuannya Kalau Dia biru Dia boleh 50% Pengunjung misalnya Dari sebelumnya Dari rata-rata Dari rata-rata pengunjung sebelumnya Jadi tidak boleh dari itu Maksimal Maksimal 50% Misalnya dulu Kuota sekali Tadi misalnya Sekali kloter 90 Maka sekarang Satu kloter menjadi 45 Semacamnya Itu yang pertama Yang kedua Di samping Jumlah orang Kuota yang dibatasi Maka protokol COVID-19nya Harus dilakukan Sama harus ada pemeriksaan suhu Pada orang yang masuk Kemudian harus dilakukan Cuci tangan Pakai hand sanitizer Terus juga Dilakukan Apa namanya Social and physically Distancing Ya Jarak antar pengunjung Harus Nah kita lihat Di taman nasur Apa Di sini Di lokasi Suspension bridge ini Sudah dibuat Persiapan-persiapan yang bagus Terus dikasih tanda-tanda Dimana orang boleh berdiri Dan seterusnya Kemudian Ada Semacam Protokol Dipasang Itu ya Di masjid Bahwa harus cuci tangan Harus terang masker Dan seterusnya Saya kira ini perlu Memang Karena kita Perlu mengadaptasi Dengan kenormalan Bagi atau Jurnal Dari dampak COVID-19 sendiri Ternyata Seluruh Masjid Yang diperlukan Ya kan Karena Kebijakan Kita kan Selama COVID-19 ini Kita sementara Menutup Kawasan Semua Kawasan-kawasan Taman nasional Yang ada Kaitannya Atraksi Wisata Tentu Itu akan Berpengaruh Besar Untuk 2020 Mungkin Penurunan Dalam 55% Dari kondisi Yang awal Sehingga Ini memang Impactnya Luar biasa Karena itu Kita tidak ingin Berlama-lama juga Impact ini Supaya ekonomi Tumbuh Tapi juga Kesehatan Perlu Kesehatan Antisipasi Kita terhadap COVID-19 Makanya Kita tadi Menyesuaikan Kondisi Baru ini Nanti kita Diskusikan Karena Informasinya Kabupaten ini Mungkin dalam Beberapa Hari Lagi Seminggu Kata sekdanya Tadi Mungkin Statusnya Sudah diturun Menjadi Biru Kita akan Pertimbangkan Jadi Acuanya Sejangan Biru Ya Kan Pemerintah Meluarkan Kebijakan Bahwa ini Yang boleh Beroperasi Seperti Dengan New Normal Dengan Status Kan ada Yang merah Ada yang kuning Ada yang biru Kalau biru Kan relatif Set Lalu Kesiapan Untuk Khususnya Setidak Ini Berapa Persen Untuk Protokol Tanda Ya Kalau Kita Lihat Kan Sudah Diketasi Tanda Tanda Saya Kira Sudah 60% Sudah Disiap Protokol Lernya Tinggal Latihan Latihan Mungkin Bagi Pengelolanya Mungkin Nanti Sebelum Dibuka Ada Sebenarnya Trial Beberapa Orang Masyarakat Berwisata Kesini Dipraktikan Itu Dujalankan Netopi Ya Saya Pikir Tadi Saya Udah Bilang Dengan Pak Sek Dengan Dengar Ini Kemarin Waktu Kondisi Normal Seharinya Bahkan Dipik Sesen Hari Minggu Sampai 4.000 Wisatawan Yang Datang Disini Satu Hari Sabtu Minggu Artinya Kalau Kita Kali Berapa 10.000 Setiap Tahun Yang Akan Datang Nah Setiap Orang Masuk Bayar Kemudian Disamping Bayar Karci Dia Juga Beli Makanan Dan Minuman Duit Juga Dia Juga Nginap Di Hotel Dan Seterusnya Nah Tadi Saya Dengar Hanya Dari PNBP Perlimaan Negara Bukan Pajak Itu Hampir 6 Meliar Setahun Setelah Adanya Suspension Nah Kita Belum Tahu Efek Terhadap Apalagi Pendapatan Asli Daerah Karena Orang Yang Nginap Di hotel Di Wisma Di Sekitar Sini Kan Bayar Hotel Daerah Ngenain Pajak Daerah Di Restoran Dia Makan Ada Restoran Itu Impact Dari Ini Luar Biasa Secara Ekon Belum Lagi Transportasi Tapi Ada Rencana Pemerintah Kabupaten Mau Buat Terminal Wisata Wisata Yang Detak Satu Kilo Dari Sini Dengan Apa Gojek Bolak Balik Kesini Gitu Antar Penumpang Terminal Itu Dibuat Semacam Tempat Warung Untuk Jualan Produk Lokal Itu